Kali ini kita akan muncak bumbrawu, teman-teman saya Didi, Bismillah. Pertama kali saya mau muncak, doakan semoga lancar. Ini makan dulu, biar strong. Ini adalah pendakian pertama saya. Rencananya, kami akan mendaki Gunung Prawu yang berada di kawasan Dieng, Kabupaten Wonosobo. Selesai makan, kami pun langsung berangkat. Perjalanan dimulai dari kediaman kami, yaitu di Desa Pegendon, Kabupaten Kendal. Untuk sampai ke kawasan Dieng, kami memerlukan waktu sekitar 2,5 jam. Itu jika ditempuh dengan berkendara santai. Selesai sholat, lanjut lagi. Setelah mampir di masjid untuk sholat, kami pun melanjutkan perjalanan. Malam itu udaranya cukup dingin, diselimuti kabut yang cukup tebal, sehingga jarak pandang pun terbatas. Alhamdulillah, kita sudah sampai di kawasan Dieng, Plateau. Pada pukul 20.52. Karena juasa tadi sempat hujan, bimis. Bimis ya. Jadi sempat menyempatkan bimu sholat juga tadi. Katisan, Pak. Jari ratis. Ini tidak ada dungu. Ini terbuat dari bulu kerah ya. Langsung yang pakai kerahnya. Nyari kupluk dulu biar hangat. Sebelum memulai pendagian, kami menyempatkan mampir di Alphamart. Untuk membeli keperluan logistik dan lain-lain. Kita lagi cari nugget, sosis yang mentah. Tadi di Alphamart tidak ada. Kebetulan di depan Alphamart ada Indomart. Coba kita cari di depan apakah ada. Pukul setengah 10 malam, kami pun tiba di pos pendagian Gunung Perahu via patak benteng. Alasan kami memilih jalur patak benteng, karena jalur ini cukup populer di kalangan para pendagi. Sesampainya di base camp, kami pun segera melakukan registrasi. Suasana di base camp cukup ramai. Banyak para pendagi yang telah bersiap untuk melakukan pendagian. Ada juga mereka yang memilih untuk beristirahat terlebih dahulu dan melakukan pendagian keesokan harinya. Karena hari terlalu malam, kami pun segera berangkat. Di awal pendagian, celurnya masih berupa tangga. Semangat, mulai berjalan dari base camp menuju pos 1. Sekarang jam 10 lebih, 10. Semangat, Pak. Baru berjalan ini, Pak. Dan mas-masan, Pak. Ini saya lagi baca-baca ini. Ketentuan yang diberlakukan atas pelanggaran yang dilakukan. Masuk tanpa izin. Membuang sampah sebarangan. Kamu buat api unggun. Itu tidak boleh. Membawa turun sampah. Itu ditenda ya. Jadi besok saya harus dibawa ke bawah. Kamu sampah, Pak. Menebang pohon. Membawa senjata tajam. Membawa kembang api. Membawa minuman keras. Seperti es batu itu juga tidak boleh. Karena kalau sampai atas nanti, pasti sudah mencair. Pencurian ya. Itu nanti dikenakan UU pidana. Membawa alat musik seperti apa. Drum misalnya tidak boleh itu. Tidak boleh dibawa ke atas itu ya. Makti bunga edelwis. Bersinah. Mencoret pohon atau batu. Kencing dalam botol. Membawa sepeda. Itu tidak boleh ya. Sepeda dibawa ke atas itu. Sepeda gunung. Membawa tisu basah. Semangat. 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 Tidak apa, Pak? Perapa pun? Hajah peraturan. Oh, hajah peraturan. Sambil istirahat. Belum sampai pos 1 ini. Sudah istirahat berapa kali? Dua kali. Tiga kali lah. Tiga kali. Sesampainya di pos 1. Kami memutuskan untuk langsung lanjut ke pos 2. Karena kami sudah terlalu sering beristirahat. Tentap. Kita baru saja sampai pos 2. Sampai pos. Ini baru sampai. Bus camp kita langsung prepare naik. Dan dadah di istirahat. Dan ditambah lagi karena ini sudah. Tartu malam. Kita mendapat tantangan. Jangan mengalahkan rasa ngantuk. Baru satu jam. Kita taruh kita sampai muda itu. Dua jam. Semangat. Ini kalau siang hari atau pagi hari. Wah, pemandangannya keren. Depan ada sindoro. Sumbing. Kelihatan jelas semua. Gokil. Mantap. Istirahat di pos 2. Makan pentol yang tadi beli. Di bawah. Sekarang jadi es pentol. Yang tadinya panas. Sekarang dingin. Karena pendekian dilakukan di malam hari. Saya pun tidak bisa mengambil banyak gambar. Karena tercuma. Yang terlihat hanya gelap kulita. Pukul satu dini hari. Akhirnya kami sampai di sunrise camp. Jam satu sampai puncak. Jadi tiga jam. Yang harusnya dua jam. Ya, kita sudah mendirikan tenda. Baru saja jadi ini tendanya. Langsung masak mie. Biar hangat. Karena udaranya yang sangat dingin. Kami pun segera mendirikan tenda. Setelah tenda jadi. Kami langsung masak mie dan kopi. Untuk menghangatkan badan. Saking dinginnya, mie yang baru saja matang, langsung saja saya makan. Dan hanya terasa hangat saja. Tidak terlalu panas. Pukul lima pagi, kami pun terbangun. Kami tidur sangat nyenyak. Untungnya, kami tidak kesiangan. Di luar tenda sudah terdengar banyak sekali kerumunan orang. Benar saja, di luar sudah banyak sekali para pendaki yang telah terbangun. Ya, tidak lain tidak bukan untuk menantikan sunrise. Tujuan utama para pendaki bangun di pagi hari. Untuk menantikan sang matahari terbit. Udara pagi ini sangat dingin. Sampai saya tidak berani melepas jaket. Saya bertanya kepada salah satu pendaki. Pantas saja, ternyata sungguhnya mencapai tujuh derajat. Gokil. Tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Beruntungnya, saya mendapatkan cuaca yang sangat cerah. Tanpa kabut dan tanpa mendung. Di depan saya terlihat dua gunung yang besar yang gagah. Ya, sindoro dan sumpi. Dan di kejauhan terlihat juga gunung merapi, mergabu, dan juga gunung pengara. Matahari pun mulai terbit. Saya segera mengambil tripod untuk mengambil dokumentasi. Sebuah momen yang luar biasa. Golden sunrise gunung perahu. Terima kasih telah menonton. Warna yang jingga sungguh memanjakan mata. Sebuah pemandangan alam yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Udara yang sejuk. Yang tidak saya rasakan dalam keseharian saya. Perlahan-lahan matahari pun mulai naik dan menghangatkan badan. Badan pun tidak terlalu dingin lagi karena hangatnya mentari. Teman saya membeli untuk tidur kembali karena katanya masih capek. Ya, gak apa-apalah. Toh, dia juga sudah pernah ke sini sebelumnya. Gunung perahu adalah salah satu gunung yang cukup populer bagi para pendaki. Selain pemandangannya yang sangat indah, gunung perahu juga tergolong gunung yang tidak terlalu tinggi. Ketinggiannya sekitar 2.500 mdpl. Dan trek pendakiannya pun tidak terlalu lama. Hanya memerlukan waktu sekitar 2,5 jam untuk sampai sunrise camp. Bisa dibilang, Gunung perahu adalah gunung yang cocok untuk pemula seperti saya, yang baru pertama kali pendaki gunung. Walaupun ini adalah pengalaman pendakian pertama saya, tapi saya sudah menyiapkan fisik, mental, dan tidak lupa peralatan. Ditambah lagi pengetahuan tentunya. Saya juga mengajak orang yang sudah pernah pendaki gunung sebelumnya. Pendakian ini sebenarnya cukup dadakan. Sudah berencana lama, tapi baru terrealisasikan sekarang. Karena kesibukan pekerjaan masing-masing. Sebenarnya keinginan untuk mendaki gunung itu sudah lama. Namun keinginan itu sempat hilang. Tiba-tiba muncul lagi, karena saya sering nonton channel Youtubenya, Firsa Besari dan Zawin Nur, mengenai vlog-vlog pendakian maupun jurnal pendakian. Dari situlah saya mulai tertarik kembali untuk mendaki gunung. Kelihatannya sangat menyenangkan dan sangat berkesan tentunya. Saya bukan Youtuber. Namun, sebuah momen berharga rasanya sangat disayangkan jika tidak didokumentasikan dengan baik. Makanya saya membuat video ini. Walaupun dengan kualitas yang seadanya tidak sebagus atap negeri, Firsa Besari yang menggunakan kamera-kamera mahal dan kata-kata yang kuitis tentunya. Berbeda dengan saya yang menggunakan peralatan seadanya. Ya, merekam pakai HP kentang. Baru pada menu-menuhin HP, padanya saya upload ke Youtube. Dan tentunya saya bisa berbagi pengalaman dan cerita untuk yang menonton video ini. Akhirnya bangun. Muka-muka kempro ini. Muka-muka kempro. Akhirnya bapak ini terbangun dari tidur pulasnya mencari spot untuk buang air kecil. Lagi ngapain, Pak? Iris-iris apa itu? Setelah puas menikmati dan mengatimi sunrise, kami pun segera masak. Karena perut kami sudah mulai keroncongan. Seperti biasa, masakan yang paling gampang adalah masak mie. Ditambah goreng sosis untuk menyedap. Telur saya taruh di tempat margarin. Yang jadinya nggak pecah. Aman. Telur rambiar. Kebanyakan minyak. Tentu aneh orang masuk. Sebenarnya, makan mie terlalu berlebihan. Itu juga tidak baik buat kesehatan. Namun ketika di gunung, mie menjadi salah satu alternatif. Karena praktis. Rasanya enak. Karena napar ya enak. Terenak. Di gunung adalah makan. Selesai makan dan berbincang, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Kami pun segera membereskan tenda dan mulai packing. Rencananya kami turun melewati jalur yang berbeda. Jika naiknya kami melewati jalur patak banteng, nanti pulangnya kami melewati jalur dieng. Dan sesampainya di dieng, kami harus naik angkot sampai ke patak banteng. Karena motor kami di sana. Sekarang jam 10 lebih 5. Kita otaywe turun. Tapi kita lewat jalur yang berbeda, yaitu lewat jalur dieng. Tidak lagi lewat jalur patak banteng. Kalau patak banteng itu semalam, treknya memang cepat. Dua sengah jam. Cuma curang. Karena malam, jadi tidak bisa mengambil gambar semalam. Jadi tidak bisa lihat trek banteng apa. Nah, nanti kita lewat jalur dieng. Jalurnya lebih panjang, lebih landai, tapi lebih lama. Sebelum menikmati pemandangan yang berbeda. Gokil, mantap. Semangat. Perjalanan pulang, saya kira treknya langsung turun. Ternyata masih naik turun. Kami harus melewati beberapa bukit dan tembah. Namun, pastinya tidak seberat waktu berangkat. Cuaca agak mendung, jadi enak, tidak terlalu panas. Melewati tanjakan bukit. Bunga-bunga kanan kiri. Dari kejauhan, terlihat cantik, air yang berwarna agak kehijauan. Ya, telaga warna dieng. Jangan lupa jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalanlah akan menghilangkan. Tasa Galau itu. Kayak Bapak ini. Tapi pulang juga tetap sama. Pulang balik lagi. Berarti sampai rumah, pergi lagi, jalan-jalan lagi. Kita nikmati indahnya. Awal berikan kepada kita. Yang belum pernah muncak, cobalah sekali-kali. Yang terdekat saja. Terdekat saja. Jangan yang jauh. Nikmati alam. Bersyukur. Menyesal kalau kamu tidak mencoba eksplor bagi indah hari Indonesia. Karena Indonesia itu sangat indah. Mantap. Rabut. Tebel banget ini. Selamat datang di area Camp Telaga Wurung. Mana telaganya ya? Mungkin di sana ya? Kesana ya? Oh iya. Aduh, grimis pak. Semoga tidak hujan. Grimis saja ya. Bicara nasa air. Dan dia masih milik orang lain. Cahampir. Setelah melewati beberapa tanjakan, akhirnya kami pun sampai di puncak Gunung Perahu. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, turun di sana. Nah, terus ini tanjaan cukup curam. Dan sampailah ke puncak. Puncak sesungguhnya. Puncak tertinggi di Gunung Perahu. Kalau tadi kan, sunrise camp untuk area camp. Nah, kalau puncaknya yang paling tinggi di sini. Cuma di sini dilarang mendirikan camp di sini. Ada burung jalak tadi, guys. Sempat ada jalak. Conan katanya, kalau kita bertemu jalak di Gunung, kita itu disambut dengan baik dan ditunjukkan jalan. Katanya. Kami pun segera turun. Track bebatuan dan akar-akaran kami lalui. Turunannya mulai curam dan terjal. Sementara kami harus bergegas. Karena cuaca mulai mendung dan kabut sangat tebal. Takutnya nanti di jalan hujan deras. Dugaan kami benar. Tidak lama kemudian, hujan mulai turun dan kabut pun sangat tebal. Kami pun segera membuka tas dan mengambil jas hujan. Jalur yang kami lewati sudah seperti arum jeram saja. Untuk lewat air. Makanya harus ekstra hati-hati. Tidak boleh terburu-buru. Bisa-bisa tergelincir. Sampai disini, saya tidak bisa melanjutkan video. Karena habis saya, baterainya sudah habis. Dan hujan pun semakin deras. Menurut saya, pengalaman pertama ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan dan berkesan. Walaupun harus capek-capek menaiki gunung, tapi ketika sampai atas, semua rasa lelah itu terbayarkan dengan indahnya helam. Saya ingat berkataan teman saya, setelah mendaki pertama kali, ada dua kemungkinan. Antara ketagihan dan kapok. Dan sepertinya, saya tidak kapok. Dan ingin mengulangi mendaki gunung lagi. Tentunya, di gunung yang berbeda. Dengan trek yang berbeda. Dengan pengadangan yang berbeda. Pesan saya, untuk kalian yang belum pernah mendaki gunung dan ingin mendaki gunung, persiapkanlah fisik, mental, serta peralatan yang lengkap. Dan ajaklah orang yang sudah berpengalaman. Serta pilihlah gunung yang cocok untuk pemula. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam Ngestari. Terima kasih.